Intro Tambung gas meledak di Bogor, dua orang mengalami luka-luka Intro Meriakan cut ke 79 Republik Indonesia, kirap bendera pusaka di gelar kawasan Monas hingga Icai Intro Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan hajatan Puluhan warga dirawat di puskesmas dan rumah sakit, sementara puluhan lainnya menjalani rawat jalan Intro Sedikitnya 175 warga desa prapagan Kecamatan Curuglegi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami keracunan makanan Gejala keracunan dirasakan usai menyantap hidangan di acara hajatan Akiko di rumah seorang warga Sekitar 60 warga menjalani rawat inap di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, sementara sisanya menjalani rawat jalan Pasien mengeluhkan mual, diare, hingga muntah-muntah Awalnya pulang sekolah makan, ada daging kambing, dia makan sedikit, terus suaranya makan lagi, pagi-pagi, perutnya sakit, muntah dikerokin, habis dikerokin terus muntah, terus dingin, menggigil Itu daging dari mana Bu? Dari kiriman AKK Tapi kita tidak dapat memastikan sampai ada temuan pada pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan oleh DIMKES Tapi secara dari hasil pemeriksaan secara anam mesis, riwayat pasien dan pemeriksaan fisik, kita kecurigian parah tadi keracunan makanan Karena pasien memiliki riwayat konsumsi makanan yang sama Dinas Kesehatan Kebuatan Cilacap dan jajaran Polsek Juruk Legi telah mengambil sampel sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium Dari Cilacap Jalan Tengah, Heri Susanto melaporkan Pemirsa jelang perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN Pemerintah menggelar kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi Kirap dimulai dari Monas, Jakarta hingga diterbangkan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tanggal 10 Agustus mendatang Dan sejumlah persiapan pun mulai dilakukan Geladi kotor, kirap bendera pusaka digelar di kawasan Monas pada Kamis pagi Geladi melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka paski beraka yang telah terpilih Prosesi kirap akan digelar dari Monas menuju IKN mulai pukul 8 pagi pada Sabtu mendatang Rangkaian kirap bendera akan melewati jalur utama Jakarta dan berakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma Untuk nantinya diterbangkan ke IKN Dalam prosesi tersebut, Pas Kibra akan menyerahkan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi Kepada PJ Kementer Jakarta dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Sekitar 3.000 orang diperkirakan turut hadir untuk menamaikan dan menyaksikan prosesi tersebut Menko Polukam, Hadi Cahyanto, mengajak para pemimpin redaksi media nasional dan lokal berkeliling kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Mantan Paklima TNI itu memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara IKN siap digunakan untuk puncak hut ke-79 Republik Indonesia Menko Polukam RI Hadi Cahyanto menyatakan istana baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara hut ke-79 RI Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi Nantinya balik papan pulau balang IKN bisa ditempu dalam waktu satu setengah jam Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan Tata upacara militer dalam pelaksanaan hut ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta Termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur Pada 17 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan Ibu Kota Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan AI News melaporkan Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di IKN Kodam 6 Mula Warma menurunkan belasan tank tempur dan juga meriam Belasan aluk di setengah tempur disumbat di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang Alutsista tempur yang dikerahkan di antaranya 3 tank tempur harimau, 7 rantis komodo, serta 6 meriam Yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus Untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan Sampai nanti akhir, kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri Juga akan dikerahkan dalam pengamanan Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainius melaporkan Sementara itu permintaan jasa rental mobil di Balikpapan, Kalimantan Timur Meningkat drastis jelang upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN Melonjaknya permintaan berdampak kepada meroketnya harga sewa mobil bahkan hingga 100% Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN Membuat pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan mendadak ketiban rejeki Diperkirakan seluruh unit mobil rental yang tersedia sudah terpesan 100% Tingginya permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan sudah terjadi sejak akhir bulan Juli 2021 Agu 24 lalu Takpelah tingginya permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100% dibanding hari biasanya Sementara pemesan rental mobil berasal dari berbagai kalangan Yaitu Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, dan pihak swasta Kebutuhan unit sangat pesat ya Apalagi karena sekarang menjelang acara 17 Agustusan Unit-unit kami itu rata-rata dari total unit 90% sudah terboking semua untuk acara 17 Agustusan Seiring pelonjaknya permintaan para pengusaha jasa rental mobil di Kota Balikpapan Bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah perhari Dari Balikpapan, Kelimatan Timur, Mukmin Aziz, AI News melaporkan Tiga rangkaian kereta tanpa rel atau tram otonom Akan diuji cobakan pada 10 Agustus atau sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara Rangkaian kereta tanpa rel akan digunakan sebagai transportasi tamu undangan yang akan mengikuti upacara di IKN Uji coba kereta tanpa rel atau autonomous rail transit akan digelar 10 Agustus 2024 Sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, IKN Tiba di Balikpapan, sejak pekan lalu Saat ini tiga rangkaian tram otonom dan spare part kereta buatan Cina ini telah berada di IKN Di tahap awal nantinya, tram otonom ini akan digunakan sebagai kendaraan pengumpan atau feeder Bagi peserta upacara 17 Agustus di IKN Sementara rutenya yaitu dari Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur menuju area upacara Kereta tanpa rel merupakan bagian dari sistem transportasi di IKN Kereta ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sensor pemandu Kereta angkutan perkotaan ini menggunakan tenaga baterai dan memiliki kecepatan hingga 40 km per jam Tim Liputan I News melaporkan Sementara itu Kapolri Jenderal Iskio Sigit Prabowo menyampaikan melalui operasi Nusantara Mahakam Polri juga turut mengawal dan mengamankan pembangunan di IKN Kapolri mengatakan untuk penyelesaian masalah pertanahan Maksud kami yang ada di IKN tahapannya melalui proses busawarah terlebih dahulu Hingga diberikan tanah pengganti Dalam hal tersebut pihaknya siap untuk ikut mengawal proses pembebasan tanah di IKN Pemerintah sendiri masih mengawal proses pembebasan tanahan ataupun lahan di IKN Jalan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di sana Tercatat lebih dari 2.000 hektare lahan yang belum dibebaskan Proses pengamanan di IKN dari awal kita sudah terlibat Ada operasi pusat namanya operasi Mahakam Dan juga operasi yang dilaksanakan oleh Polda Yang tentunya ini untuk membantu, mengawal dan mengamankan agar proses pembangunan di IKN bisa berjalan Oleh karena itu tentunya tadi sudah disampaikan beliau Terkait dengan adanya masalah-masalah yang harus segera diberikan kepastian hukum Karena ini menyangkut masalah kepastian bagi negara, kepastian bagi investasi Tentunya beliau sedang bekerja keras dan saya kira sudah hampir selesai Terkait dengan masalah konflik lahan yang ada Tentunya tahapannya diselesaikan dengan cara musyawarah lebih dahulu Dan diberikan tanah peganti dan sebagainya ini juga Sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 Pemerintah menggelar Kirap Bendera Pusaka Dan untuk mengetahui informasi terkini persiapan Kirap Bendera Pusaka Ada rekan kami, Camar Hainda di kawasan Monas, Jakarta Pusat Baik, Camar, bagaimana persiapan menjelang Kirap Bendera Pusaka Merah Putih? Silahkan, Camar Ya, selamat siang Nata dan juga Pemerintah Benar sekali Bahwa hari ini sejumlah persiapan dilakukan Untuk prosesi Kirap Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi Yang untuk pertama kalinya ini Kirap Bendera Untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia Akan diterbangkan langsung ke IKN Nusantara Dikarenakan untuk prosesi utama akan dilaksanakan disana Dan hari ini Nata agendanya adalah geladi kotor Yang dilaksanakan pada pukul 8 tadi Kemudian saat ini yang sebentar lagi akan dimulai adalah geladi resik Artinya seluruhnya ini merupakan gambaran Seperti apa nantinya berlangsungnya Prosesi Kirap Bendera dan juga teks proklamasi Dapat kami sampaikan bahwa untuk rutenya sendiri Dimulai dari dalam cawan Monas Dimana nanti Ajudan Wakil Presiden Akan memberikan bendera dan juga teks proklamasi Kepada Purna Paski Braka Dan nantinya akan langsung diantarkan dengan iring-iringan Dengan menggunakan mobil dari Menggunakan mobil mau Begitu yang sudah dipersiapkan oleh Pindad dan juga pihak terkait Dan ini untuk pertama kalinya Dikarenakan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini menggunakan kereta kencana Kami dapat sampaikan kepada Anda Bahwa saat ini sudah berlangsung Untuk prosesi dari Gladiresik Dan iring-iringan ini tidak hanya dari Paski Braka Namun juga tadi kami mendapatkan informasi Bahwasannya ada kaset pres Kemudian juga set min pres dan juga kas gartap Untuk prosesi ini nantinya dapat dilaksanakan Dan juga dilihat pelaksanaannya Oleh seluruh masyarakat secara gratis Dan untuk rute yang akan berjalan Dari Monas menuju ke Jalan Tamrin Ke Jalan Gatom Subroto Cawang kemudian ke Bandara Haling Perdana Gusuma Untuk nantinya diterbangkan ke IKN Nusantara Untuk prosesi ini Nantinya bendera akan sampai di IKN Nusantara Di hari yang sama Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Atau pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah Kemudian nanti juga akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo Kepada Paski Braka IKN Nusantara Untuk dikibarkan pada 17 Agustus 2024 Nata ini merupakan prosesi bersejarah Bagi Indonesia Karena untuk pertama kalinya Nantinya upacara Dan perayaan kemerdekaan Akan digelar di dua kota sekaligus Yakni di Jakarta Dan juga di IKN Nusantara Heru Budi Hartono Selaku kaset pres Menyebutkan Bahwa ini tidak hanya sebagai rangkaian Dari 17 Agustus Namun makna simbolisasi Dari IKN Nusantara Sebagai Ibu Kota Baru Dan juga DK Jakarta Sementara demikian Nata kembali ke Anda Baik terima kasih Camar Haenda Atas laporan Anda Langsung dari kawasan Monas, Jakarta Selamat bertugas kembali Dan salam sehat Pemirsa hasil pemeriksaan Nyatakan pelaku Pembanting anak kandung di Jagakarsa Memiliki riwayat psikologis Informasinya sesaat lagi Tetap bersama kami Di Sindosiang Terima kasih Terima kasih Pemirsa hasil pemeriksaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemirsa Terima kasih Terima kasih Terima kasih ekshumasi akan dilakukan kegiatan ekshumasi ada pun dokter-dokter yang sudah diberi tugas untuk melaksanakan ekshumasi ini ada surat tugasnya yang besok mungkin hari ini sudah hadir spesialis forensik medik kolegal ini beliau pengurus pusat PDFMP ditugaskan sebagai sekretaris diantara dokter yang bertugas dalam proses ekshumasi terhadap jasad Afif Paulana ini diantaranya Ade Firman Cah Sugiharto dari RSCM, Baiti Adayati dari PBPDFMI, Rika Susanti, Unan Sigit Lintang, Kirana Undip, dan Adriana Desakan ekshumasi terhadap jasad Maulana Afif ini tak datang dari keluarga dan pengacara korban saja tetapi juga dari KPAI dan Komnas Hub ekshumasi dinilai perlu untuk membuat terang-benderang peristiwa penyiksaan yang menyebabkan tewasnya Afif Maulana Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan Ditemani sang ayah dan kuasa hukum, Audrey diperiksa selama 4 jam Anak musisi David Bayu atau David X Naif, Audrey Davies, selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus video sur mirip dirinya di Polda Metro Caya Baru Audrey diperiksa selama kurang lebih 4 jam Kuasa hukumnya menyatakan Audrey menjawab sekitar 29 pertanyaan Sementara Audrey Davies yang menutupi wajahnya dengan masker menggandeng ayahnya dan enggan menjawab pertanyaan awak media Audrey diperiksa sebagai saksi untuk diselidiki perannya serta motif pembuatan video sur tersebut Disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik Ada beberapa yang disampaikan tapi kami tidak bisa menyampaikan termasuk materi dan juga apa barang bukti yang kita sampaikan rekan-rekan bisa menanyakan ke pihak penyidik Sebelumnya ramai di media sosial video sur menampilkan seorang perempuan mirip Audrey Davies Hingga saat ini penyidik telah menangkap dua orang tersangka yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga video sur yang diduga diperankan oleh putri vokalis pen ternama itu Dari Jakarta, Helm Sejembati, Ayus melaporkan Habis selegram Fujianti Utami alias Fuji kembali memberikan keterangan terkait dengan kasus ex-manager yang menggelapkan uangnya 1,3 miliar rupiah Sebelumnya ex-manager Fuji dilaporkan pada 7 September 2023 lalu dan menjadi tersangka pada 29 Juni lalu Usai dirinya menyerahkan diri ke polisi Selegram Fujianti Utami alias Fuji bersama kakaknya Fadli Faisal Mendatangi Mapores Metro Jakarta Barat didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin Fuji memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat bukti-bukti mengingat berkas perkara penggelapan uang Yang dilakukan ex-managernya sudah didimpakan kekejaksaan negeri Jakarta Barat Fuji menyampaikan terima kasihnya kepada polisi karena penyelesaian kasusnya berjalan lancar Mungkin ketemunya di persidangan ya karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita ikut mediasi Atau pun juga perdamaian dan tadi sudah disampaikan lagi sekali lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini Segera kita berhasil untuk mencapai keperadilan Karena ini ada sambut kotnya sama Batara juga sama ada tangan kedua tangan ketiga juga gitu loh Jadi agak nyambung-nyambung kalau yang ini aku enggak tahu soalnya kan itu antara Batara sama orang ini gitu Jadi hanya satu orang hukumnya yang dilakukan atau ada perasaan? Masih kita belajar ya Sebelumnya, Forest Metro Jakarta Barat menetapkan ex-manager Fuji Batara Ageng Sebagai tersangka atas kasus penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah Batara dilaporkan pada 7 September 2023 lalu Dan baru dilakukan penetapan tersangka pada 29 Juni 2024 Usai dirinya menyerahkan diri Batara mengaku telah menghabiskan uang tersebut untuk membayar kecilan mobil dan apartemennya Awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU Kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer Selanjutnya mereka tidak ada perselesian maupun cekcok antara keduanya Namun pindah-pindah ini murni terkait dengan masalah ekonomi Atas perbuatannya, polisi menjelat Batara Ageng dengan pasar penggelapan dana Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Jakarta, Lifta Hurgani, Ainus, melaporkan Belik informasi lainnya Pak Birsa Sakat Tatal Bantan terpilih anak kasus pembunuhan Fida dan Eki Siap dikonfrontir dengan Ayep dan Dede terkait dengan kesaksian palsu mereka Selain itu Sakat Tatal juga mengaku siap memberikan dan memberikan keterangan Sesuai dengan fakta sesungguhnya di hadapan penyidik Baris Krimpolri Sakat Tatal, mantan terpilih anak kasus pembunuhan Fida dan Eki Yang sudah difonis 8 tahun penjara Dan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penjidik Baris Krimpolri Dalam kasus kesaksian palsu Ayep dan Dede Sakat Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi Jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan Sakai juga siap dikonfrontir dengan Ayep dan Dede Pasalnya keterangan Ayep dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan Ya, jadi Sakat akan memberikan kesaksian Sakat yang sebenarnya cerita Sakat dari awal sampai akhir Sakat akan ceritakan semua Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini Namun pemeriksaan kembali diundur menjadi selasa pekan depan Kalau informasinya hari Rabu Jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon Mungkin kepentingan bukan Sakat aja yang mungkin Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke lapas Bandung yang tujuh terpidana itu di Hingga kini kasus pembunuhan Fina dan Eki belum juga terpesyakan Banyak sasi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurangi Dari Cirebon, Jawa Parati, Beliputan Ainews melaporkan Sementara itu pemirsa kuasa hukum Sakat Atal Farhad Abbas menantang Ayah Eki Ibtur Rudiana untuk sumpah pocong Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong Dalam kasus Fina dan sementara praktisi hukum, Rasman Asustion mengatakan bahwa sumpah pocong tidak perlu dilakukan Karena kasus hukum harus diselesaikan dengan cara hukum Kuasa hukum Sakat Atal Farhad Abbas menantang Ayah Eki Ibtur Rudiana untuk sumpah pocong Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Fina Sementara Ibtur Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Fina dan Eki Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil Demi agama yang papa percaya, demi Allah gitu Demi Allah, tujuh turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasman Asution menyebut Belum perlu melakukan hal tersebut Karena ini rana hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Sakat Atal Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari Itu yang namanya sumpah pocong, belum diatur dalam hukum kita beracara Terutama di pengadilan agama ini ya Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan Decisior atau pemutus Ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku UHAP, KUHP, undang-undang yang lain Maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kodopulah pihak Nah, tetapi menurut saya Di kasus ini Belum diperlukan yang namanya sumpah pocong Pudian itu kan polisi, penyidik Ya, kalau dia sudah nongol, sekian lama hilang Kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalangi lagi Rasman Suruh dia datang nanti hari Jumat Karena ini kan niat baik dia Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus Beban kalian itu berkurang Karena kalian lebih membela diri dari Pudian yang membela sendiri Uang orang yang gak ada waktu itu kalian belah mati-matian Sekarang mereka sudah mau sumpah pocong Kenapa kamu larang? Gak boleh dilarang, biarin aja Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong Atau itu hanya Kalau gak menggunakan seragam pocong, gak apa-apa Datang aja ke masjid Kita disumpah Sumpah muhaballah Kemudian menyatakan bahwa Apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah Diazab kan? Dan saka siap Nah sekarang Rudiana udah menantang kita Kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu Silahkan datang gitu Karena Omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu Justru kalau dia udah menantang Kita mau datang Tiba-tiba dia dihalangi Justru kita bingung gitu Nah jadi luruskan aja Jadi enak kan Polisi juga tidak terganggu Rudiana kan bicara secara pribadi Karena kita gak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong Tapi dia yang minta menantang sumpah pocong Dan siap Rencaranya sumpah pocong Sakatatal dan Ibtur Rudiana Akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus mendatang Tim Liputan AY News melaporkan Pemirsa kini kita terhubung dengan rekan kami Yakni ada Faisal Rinaldi di Polres Jakarta Selatan Untuk mengetahui perkembangan terkini Terkait dengan kasus balita yang tewas dianiaya ibu kandungnya Baik selamat siang Faisal Apakah pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku sudah rampung? Silahkan Faisal Ya data dan juga pemirsa Memang hingga saat ini belum ada informasi Lebih lanjut terkait alasan mengapa ibu tersebut Dengan tega membanting bayinya ke lantai hingga meninggal dunia Namun informasi terbaru yang dapat kami sampaikan Dari Polres Metro Jakarta Selatan Memang penyidik membuka kemungkinan Untuk memanggil suami dari ibu tersebut Atau ayah dari korban untuk diminta keterangan Di Polres Metro Jakarta Selatan Sekedar informasi saja Nata dan juga pemirsa Memang suami dari ibu tersebut Atau ayah dari korban saat ini Atau dalam sebulan terakhir Telah menjadi tahanan Polres Metro Depok Akibat terlibat dalam kasus penggelapan mobil Nah Nata dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula Untuk saat ini terkait kasus meninggalnya seorang bayi itu Memang pihak kepolisian telah memberi satiga orang saksi Yang pada saat kejadian ada di TKP Di antaranya adalah nenek korban Kemudian juga paman korban Dan juga bibi korban Nah untuk ibu dari korban yang merupakan pelaku Memang untuk saat ini belum bisa diminta keterangan Dikatakan oleh pihak kepolisian Untuk kondisi kejiwaannya Memang hingga saat ini belum stabil Jika bisa kami luas kembali Nata dan juga pemirsa Kasus ini atau sebelumnya beredar kabar Dikatakan bahwa seorang bayi Yang baru berusia satu setengah tahun Meninggal dunia akibat dibanting oleh ibunya sendiri Pada minggu 4 Agustus 2024 Menurut pihak kepolisian Kejadian ini bermula Pada saat ibu dan juga anaknya tersebut Atau bayinya ini sedang duduk di teras rumahnya Dan namun tiba-tiba saja Ibu tersebut membanting anaknya ke lantai Nah setelah kejadian tersebut Korban atau AK ini langsung dilarikan ke rumah sakit Dan juga dilakukan penanganan Namun sayangnya sehari kemudian Atau tempatnya pada Senin 5 Agustus 2024 AK dinyatakan meninggal dunia Nah untuk saat ini pemirsa Memang informasinya Ibu dari korban tersebut atau pelaku Saat ini pihak kepolisian atau penjidik Telah membawanya ke rumah sakit Polri Kramajati Untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan Karena memang berdasarkan keterangan dari nenek korban Untuk ibu ini sendiri Atau pelaku memang memiliki riwayat Gangguan kejiwaan Nah untuk informasi lebih jelas ya Maksud kami Atau informasi resminya Untuk saat ini kami masih menunggu Keterangan dari pihak kepolisian Atau lebih tepatnya dari Pihak Polres Metro Jakarta Selatan Terkait update selanjutnya Demikian nantar kembali ke Anda Baik terima kasih Faisal Rinaldi Kami tunggu perkembangannya Dan selamat bertugas kembali Pak Birsa menekan peredaran kasus narkoba Kapolri beserta jajarannya Menggelar operasi Nila Jaya Tahun 2024 Dalam operasi yang digelar selama 2 pekan Ratusan tersangka pun berhasil diamankan Kasus peredaran narkoba Kasus peredaran narkoba Sejak tahun 2022 Hingga 2023 Melonjak hingga 48% Dimana pada 2002 Terdapat 3.000 lebih kasus Dan terus melonjak hingga 2023 Dengan lebih dari 5.000 kasus Khawatir akan lonjakan angka tersebut Dan sejalan dengan upaya pemerintah Menekan peredaran kasus narkoba Polri pun menggelar operasi Nila Jaya Dan menjaring sebanyak 380 kasus Dengan 480 tersangka Yang pertama jumlah kasus Ini ada 368 kasus Yang sudah kita tatani Yang kedua jumlah tersangka Dari operasi Nila Jaya ini Ada 480 tersangka Yang sudah kita proses Yang terdiri dari Pengedan 267 orang Pemakai 213 orang Dari 50 orang target operasi Yang ditentukan Seluruhnya berhasil ditangkap Atau 100 persen 50 tersangka Ini berhasil ditangkap Yang ketiga Ada pun total barang bukti Yang kita cita dari tersangka Yang pertama Narkotika jenis sabu Sebesar 183,25 kg Yang kedua Ganjak Sebanyak 129,26 kg Yang ketiga Ekstasi Sebanyak 26.308 butir Obat bayar 31.378 butir Tembako sintetis 7,2 kg Dan 1,7 cm Resolver Berikut 15 butir Menyusul kota Tangerang Pemerintah Jakarta siap Tengah menyiapkan Sosialisasi program Makan Bergizi Di wilayah Jakarta Informasinya saat lagi Tetap bersama kami Di Sindo Siap Buka hati Untuk peduli Dan pulihkan negeri Buka harapan Untuk melihat dunia Dan melangkah maju Buka wawasan Untuk mengubah Masa depannya Buka semangat Untuk kokohkan negeri Lebih baik Buka kepedulianmu Di MNC Peduli Untuk Indonesia Berbagi opini Berbagi opini bersama Para tokoh penting Untuk ikral letralitas Dibacakan dan disuruhkan Oleh semuanya Membahas berbagai isu Dan fenomena Yang sedang terjadi Di negeri ini Mirip-mirip semua Bersin-bersin Demam Batuk Pile Lesu Simak perbincangan lengkapnya Dalam One on one Jumat Pukul setengah Sepuluh malam Di Sindo News TV Beyond Headlines Sindo File Senin sampai Jumat Jam 6 sore Undian dasyat Dari MNC Bank Menangkan hadiah Toyota Fortuner Dasyat Hyundai Stargazer Dasyat Samsung S24 Ultra Dasyat Uang tunai 660 juta rupiah Dan voucher hotel Dasyat Caranya mudah Buka tabungan Di cabang MNC Bank Terdekat Atau melalui aplikasi Motion Bank Dimanapun kamu berada Tingkatkan terus Saldo tabunganmu Tabungan Dasyat Dari MNC Bank Dasyat Isu terhangat Selama sepekan terakhir Diketahui Iran Meluncurkan puluhan drone Dan rudal balistik Ke arah Israel Kumpulan berita Yang paling banyak Dibicarakan Kecelakan mengerikan Yang melibatkan Tiga mobil Hingga terbakar Penyedang masalah Kesejahteraan sosial Di Kolong Bintaru Jakarta Selatan Yang mendapatkan bantuan Merupakan pembuluh Hingga juru parkir Top issue Sabtu dan Minggu Jam 6 sore Di Sindo News TV Sindo Prime Senin sampai Jumat Jam 7 malam Sumber berita aktual Tersaji lengkap di sini Sekala bertemu Pemimpin Hamas Polisi harus berita Kasusumbakan rumah Kodawan Sindo Today IKN memastikan Panyol mengangkat trofi Warga terpaksa menangkut Suara pasien Sindo Sia Kekerasan terhadap Jurnal Di protes para pendagang Teras Malioborun Sindo Sori Siden berapa Terima kasih telah menangkut Terima kasih telah menangkut Republik Indonesia Hingga 9 Agustus Nominal Rp15.000 Nominal Rp15.000 ini sudah sesuai Dengan standar gizi yang ditetapkan Adih senang gak disama makan gratisnya Terima kasih telah menangkut Ketiga bulan berikutnya Program makan bergizi di wilayah Jakarta Ada SD di Jakarta Selatan Saya SD ya Uji coba Ini menanti Teman-teman BMN Teman-teman BMD Bantu Bergiliran Kita Kita uji coba Untuk makan gratis Nanti Nanti Waktunya Saya akan Juga Hadir Makan siang Seperti diketahui Program makan bergizi gratis Merupakan salah satu program Unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto Pemerintah bahkan Sudah memasukkan Anggaran makan bergizi gratis Dalam APBN 2025 Sebesar 71 Triliun Rupiah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakubing Raka Memastikan menu makanan Bergizi gratis Tidak harus nasi Dan bisa diganti Dengan mie Asalkan terpenuhi Nutrisi Dan juga gizinya Gibran menekankan Agar setiap menu Yang disajikan Sesuai dengan ketetapan Yang telah dibuat Yakni terpenuhi gizi Bagi anak Karena hal tersebut Menjadi tujuan utama Program makan bergizi gratis Gibran Masikan Telah berkoordinasi Dengan Kementerian Keuangan Terkait dengan Pelaksanaan program ini Dan dipastikan Untuk siap dilaksanakan Ya di tiap daerah Mungkin beda-beda ya Menunya ya Mungkin tidak harus Semuanya nasi Tidak harus setiap hari nasi Mungkin ada mie Ada jagung Tidak apa-apa Tidak masalah Asalkan sekali lagi Kebutuhan Nutrisi Gizi tiap hari Tersukupi Ini kalau di Tangerang Ada anunya apa Tiap menu Di breakdown Nasi Kalorinya berapa Gram-gramanya berapa SD SMP Gramnya beda Gramasinya beda Jadi saya kira Yang harus digarisbawai Adalah kebutuhan Nutrisinya Di tiap menu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Meresmikan pabrik Baterai di kawasan Industri Kendal Kepupaten Kendal Jawa Tengah Pabrik tersebut Merupakan pabrik Anoda Baterai Litium Ion terbesar Kedua di dunia Dengan capaian Kapasitas produksi Bahkan hingga 80 ribu ton Pertahunnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju Tiba di pabrik PT Indonesia Baterai Energi Material Kendal Jawa Tengah Presiden dan rombongan Melihat pabrik Hingga proses produksi Anoda Baterai Litium PT Indonesia Baterai Energi Material telah merampungkan Pembangunan pabrik Tak pertama Dikendal Dalam waktu 10 bulan Hal ini Seiring dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Di Beijing Cina Pada Oktober 2023 Tentang Pelaksanaan Investasi Di Indonesia Saya sampaikan Pada Menteri Maju terus Digugat Kalah Banding Nanti Nggak tahu Kalah lagi Tapi kita sudah Punya industri Ekosistem besar Dari EV Maupun EV Baterai Sudah kita miliki Sudah kita miliki Jadi yang kita impikan Sebuah ekosistem besar Bendaraan listrik Yang kuat dan terintegrasi Satu persatu Mulai kelihatan Dalam kesempatan ini Jokowi berpendapat Bahwa negara yang cepat Akan mengalahkan negara yang lambat Dan Indonesia sudah menjadi Negara yang cepat Dari Kendal Jawa Tengah Rizky Yulianto melaporkan Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Memberikan pembekalan Kepada tenaga kesehatan TNI Yang akan menjalankan Misi kemanusiaan Di Timur Tengah Hasil koordinasi Kemhan Dengan pihak Uni Emirat Arab Menugaskan 40 tenaga kesehatan Yang terdiri Atas dokter spesialis Dan tenaga kesehatan Dari 3 matra TNI Dari jumlah tersebut 15 orang ditugaskan Ke rumah sakit lapangan Di Rafa Selibinya akan dikirim Ke rumah sakit rapung Di El Aris Sinai Mesir Tenaga kesehatan tersebut Telah mendapatkan Latihan Pratugas Dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Selama 5 hari Sebelum melakukan keberangkatan Keberangkatan kedua Akan dilakukan Apabila situasi Rumah sakit lapangan Aman Bagi personil Indonesia Selamat menikmati Siang kembali bersama saya Togis Naga Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo Membuka secara resmi Nusantara Food and Hotel Expo Atau NEFH 2024 Di ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten Ajang ini menjadi wadah Bagi para stakeholders Untung mengembangkan Peluang bisnis Khususnya di industri kuliner Nusantara Food and Hotel 2024 Menjadi pameran besar pertama Yang menampilkan Beragam masakan Indonesia Terbaik Dan tren terkini Dalam industri perhotelan Ajang ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo Di ISBSD Tangerang Angela yang juga Ketua Umum Partai Prindo Optimis Kegiatan yang dapat Menjadi wadah Bagi para pelaku usaha kuliner Untuk saling terkoneksi Dan menciptakan Peluang bisnis Di industri kuliner Dan hospitality Saya lihat disini juga ada kompetisi Yang diadakan Tadi ada kompetisi Pastry Kompetisi juga Barista Nah ke depannya Kita bisa terus Berkolaborasi Ini kan meningkatkan Artinya SDM kita juga ya SDM Kulineri Indonesia Dan disini saya lihat Juga banyak Stakeholders Pariwisata Tentunya kita bisa Berkolaborasi Dengan Kemen Parecraft Kita ingin memajukan Industri di Indonesia Khususnya Horeca Dan mungkin target kami Kedepannya Nama event kami Nusantara Food and Hotel Semoga kita bisa Adakan ini di Nusantara Alias di Indonesia Semuanya nanti Tentunya dengan dukungan Dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nusantara Food and Hotel Ini digelar Dari tanggal 7 Hingga 11 Agustus 2024 mendatang Yang terbuka Untuk umum Dan dibuka Secara gratis Dari Kabupaten Tanggerang Banten Esra Ambarita Pakisatrio Ainews melaporkan Ya dan misalnya Saatnya kita simak Pantauan Arsual Lintas Yang hari ini Dan kami telah terhubung Dengan Brigader Cici Dari tim Sipori Yang kini berada di kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan Selamat siang Brigader Cici Bagaimana pantauan Arsual Lintas Dari tempat Anda melapor Silahkan Ya terima kasih Togi Dan selamat siang Pemirsa Menemani aktivitas Anda Menjelang jam istirahat perkantoran Kali ini saya akan Mengajak Pemirsa Untuk melihat Bagaimana perkembangan Arsual Lintas Di Simpang Gotri Yang memang terpantau Dari pantauan kami Di lapangan Bahwa kondisi Arsual Lintas Masih terbilang Cukup normal Dari berbagai arahnya Dimana bisa kita lihat Sendiri Untuk kondisi Arsual Lintas Yang ini Dari arah Cawang Yang nantinya Akan lurus Menuju ke arah Blok M Hingga saat ini Masih dalam Keadaan Ramai dan lancar Begitupun Juga dari arah Mampang Yang nantinya Akan ber Belok kembali Ke arah Cawang Ataupun juga Yang nantinya Akan lurus Menuju ke arah Warung Buncit Juga hingga Saat ini Masih dalam Keadaan Ramai dan lancar Kelambatan Kecepatan Kendaraan Yang terjadi Pada kawasan ini Sendiri Terutama Dikarenakan Adanya Pemberhentian Traffic Light Atau Menunggu Pemberhentian Traffic Light Sendiri Namun Selepasnya Kendaraan Kendaraan Ini Masih melaju Dengan Kecepatan Yang cukup Normal Kami perlu Menghimbau Bagi para Pengendara Yang melintasi Kawasan Simpang Gotri Untuk tetap Mematuhi Rambu Lalu Lintas Terkhususnya Bagi para Pengendara Sepeda Motor Untuk berhenti Di belakang Garistop Mengingat Juga Banyaknya Aktivitas Masyarakat Yang menggunakan Sebra Cross Pada kawasan ini Sendiri Dan untuk Terlihat Sendiri Kawasan ini Dari arah Warung Buncit Ataupun Ragunan Yang nantinya Akan lurus Menggunakan Jalur Arteri Menuju ke Arah Mampang Ataupun Ke arah Kuningan Juga Hingga Saat ini Masih Dalam Keadaan Rame Dan Lancar Hal Yang sama Juga Bagi para Pengendara Yang akan Bagi para Pengendara Mengingat Banyaknya Kendaraan Yang keluar Masuk Pada Pasar Jaya Di Seketaran Kawasan Simpang Gotri Sendiri Agar Para Pengendara Dari Arah Warung Buncit Untuk Mengurangi Batas Kecepatan Kendaraan Anda Dan Untuk Kendaraan Sendiri Dari Arah Blok M Yang akan Lurus Menuju Ke arah Cawang Ataupun Berbelok Menuju Ke arah Mampang Hingga Saat ini Masih Dalam Keadaan Dikarenakan Adanya Andrian Traffic Light Namun Selepasnya Kendaraan Kendaraan Ini Masih Melaju Dengan Cukup Normal Dihimbau Bagi Para Pengendara Untuk Tetap Menjaga Batas Jarak Aman Kendaraan Anda Dan Pemirsa Untuk Anda Yang ingin Mengupdate Bagaimana Perkembangan Arus Lalu Lintas Kami Siap Melayani Anda Pemirsa Dapat Menghubungi Call Center Kami Di 15669 Ataupun Melalui SMS Center Di 91119 Demikian Togi Yang dapat Kami Laporkan Langsung Dan Silahkan Kembali Ke Anda Di Studio Baik Terima kasih Brigadir Cici Yang Atas Laporannya Dari Kawasan Simpang Gotri Mampang Jakarta Selatan Selam Bertugas Kembali Dan Salam Presisi Bisa Informasi Tadi Menutup Sindos Yang Hari Ini Jangan Lupa Anda Bisa Mendapatkan Informasi Terkini Dan Terbaru Melalui Portal Yang Menghadirkan Berita Daerah Berita Nasional Dan Berita Internasional Lengkap Di INews.id Saya Togi Senaga Mewakili Redaksi Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Sampai Jumlah Terima